Seolah-olah kerajinan kulit dari Manding, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini banyak diburu wisatawan nih Hussein. Produknya mulai dari dompet, sepatu, sendal, tas, hingga jaket. Setelah itu masih di kawasan Manding nih Mita, kita juga akan diajak ke tempat kuliner yang unik. Yang ini ada soto dengan wadah menggunakan bambu. Nah ini seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Manding adalah tempat pusatnya kerajinan kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tempatnya ada di Kabupaten Bantul. Nah, seperti apa tempatnya dan apa saja yang dijual di sana kerajinannya, kita langsung aja lihat. Yuk, ini dia. Kebanyakan produk Manding berasal dari kulit sapi dan masih diproduksi secara rumahan. Produknya pun beragam, mulai dari aksesori seperti dompet, ikat pinggang, tas, sandal, sepatu, hingga jaket. Tidak sedikit wisatawan yang berkunjung ke sini untuk membeli produk yang berkualitas asli Manding ini. Sepanjang jalan, banyak tempat toko yang menjajakan hasil kerajinan yang berbahan kulit ini. Harganya pun bervariasi dan beragam. Tidak hanya itu, wisatawan pun boleh menawar dan dikasih diskon khusus jika berbelanja dengan jumlah yang cukup banyak. Dan pemirsa nggak usah khawatir, di sini original bahannya kulit sapi asli gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, nggak usah khawatir ya Bu ya. Ya, betul. Nah gitu harganya terjangkau dan negosiable. Betul. Ini harganya jadi berapa Bu? 100 ribu. Pastinya? 90 ribu. 80 ribu. Kawasan Manding terletak di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dihuni oleh deretan showroom dan toko yang jumlahnya ada sekitar 40 toko. Toko-toko ini menjual aneka produk kerajinan kulit dengan memberdayakan warga setempat sebagai pekerjanya. Showroom di kawasan Manding ini buka setiap hari, mulai dari pagi hingga malam hari. Karena jarak antar showroom atau toko yang berdekatan, maka Anda bisa mengunjungi semuanya dengan hanya berjalan kaki. Kita lanjut nyobain kuliner di Bantul. Nah, ada soto. Ini wadahnya unik pemirsa, yaitu menggunakan bambu. Seperti apa? Yuk, ikuti perjalanan saya. Masih di kawasan Manding, kita coba kuliner unik yang satu ini. Menggunakan bambu sebagai mangkuknya. Menjadi ciri khas dan menambah keunikan dari soto bumbung ini. Menurut pedagangnya, bambu diambil karena mudah didapat dan dapat menahan panas lebih lama. Sehingga sotonya tetap hangat dan lebih nikmat. Isinya hampir sama dengan soto pada umumnya. Terdapat dua pilihan soto. Harganya pun terjangkau. Soto ayam Rp 8.500 dan soto sapi Rp 9.500. Tidak lengkap rasanya kalau makan soto tidak ditemani dengan kerupuk, mendoan, dan tempe garit. Wah, jadi menambah pengalaman kuliner di Jogja. Jangan lupa, lokasinya ada di Manding, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Jangan lupa, lokasinya ada di Manding, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.